Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah untuk konten kali ini kita lagi di kolam air deras Tepatnya di Subang ya Masih di Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat Nah ini kita lihat mau desain kolamnya Yang ada di Subang, Jawa Barat Kolam air derasnya yuk kita urutin dari Pemasukan utamanya air kolam ini ya Ini belum dipakan Kita lihat Nah ini sungainya ini teman-teman Untuk di atas itu ada mata air Nah ini lagi kemarau Ini dipecah jadi dua ini sungainya ini Ini sampahnya belum diberesin ya Itu ada yang melimpas Nah posisi air masuk dari sini ya Di sini ada saringan dari bambu Yang balok-balok Itu masuk ke sini Ini ada stok balok untuk Kalau membuang lumpur atau kelebihan air Bisa dibuka ini ada papan Baru masuk ke sini Ini ada saringan posisi ini Dari besi Nah Ini bisa diisi ikan nih Baru masuk ke sini Ini ada saringan juga Ini dua kolam masuk ini Di sana Ada saringan Masuk ke sini Nah ini posisi desainya ya Ini kayak nggak ada Nggak ada masuk air Tapi ada Tengah-tengah ini pemasukannya Atau inletnya Karena airnya kan nyampe sini nih Kalau dasarnya ini Semen nih tembukan nih Untuk outletnya Atau saringan Pembuangannya Itu posisi nyampe dasar ya Lebih tinggi dasarnya Di Di Inletnya Dibandingkan outletnya Agar membuang lumpur Atau saat nyurutin tuh Lebih gampang Nah ini Ini dicabut paralonnya Yang jalan satu ini mas Jan Nah ini Pembuangan pipa yang 6 in tuh Paralonnya Nah itu ngalir ya Baru dibendung itu Biar airnya ke sini Nggak kebuang Nah Baru masuk ke 3 kolam ini Ini Nih Ini posisi Ada airnya Tapi kayak Nggak ada Pemasukan airnya ya Padahal posisi Di tengah-tengah Inletnya Uh Waduh Jukanya lapar Pada lapar Teman-teman Ketebalannya kurang lebih Ini 50 cm ya Ketebalan Nah ini untuk bahannya Biasanya itu dari batu Untuk Bikin pondasi rumah Tanpa menggunakan Itu corcoran Atau Besi ya Bikinnya kayak Pondasi aja Batu-batu gunung Yang ada Kayak Pori-porinya itu Batunya Beda sama Batu kali ya Tuh ikannya Sehat-sehat ya Laper ini Belum dikasih pakan Nah ini kayaknya Bukan nila merah Bangkok ini Karena banyak Totol-totol nih Atau Banyak bintik-bintik Disini Benih dari Jawa ini Nila merah Lagi Kurang itu teman-teman Pemasarannya Sekarang lagi lesu Yang lagi rame itu Nilai hitam Bawal Dan ikan emas Untuk sekarang ini ya Nggak tahu nanti Tahun barunya Dia masih kecil banget nih Kalau nila merah Bangkok lebih cepat Dia monosek teman-teman Monosek itu Kebanyakan lebih jantan Teman-teman Makanya dia pertumbuhan Lebih signifikan Walaupun ada beberapa Ekor Itu Betina Duh Depit airnya kan Keluar Matap Nah fungsinya untuk Ketakan ini Biasanya untuk Menampung lumpur-lumpur Kan posisinya kan Disana rada atas ya Dasarnya Ini paling Bawah banget Untuk menampung lumpur Jadi limpasan itu Air yang Rada Mengendap Teman-teman Jadi untuk dasarnya itu Kotor Jadi saat nguras-nguras Itu gampang Nah tuh Ngalir ya Baru ngalir Kesini Nih Airnya ya Ini dibuang Karena Belakangnya itu Ditutup Mau lihat bawal Nih Umur 2 bulan Dari ukuran Satu jempolan Nah benihnya Tuh rumah-rumah warga Airnya ngalir Kayak gak ada Pemasukan Padahal ada Di tengah-tengah Posisinya Tindatnya Nah itu Posisinya Di tengah-tengah Dengan nyurutin Lihat bawal Teman-teman Umur 2 bulan Nah teman-teman Nah kalau benih Intinya Benih bawal ya Intinya harus Yang jaring Itu yang bagus Saat taking Karena ya gini Ini tebar 3 ribu Tinggal Tahu ini Berapa ratus sekor Makanya Cepet besar Intinya Benih bawal itu Harus yang Apik Ya sekat aja Habis itu tutup Baru lihat ini Dikit Ini mah ikannya Tuh pembuangannya Di situ ya Lumpur-lumpur Nampungnya Disini Tuh pembuangannya Terima kasih Tuh pembuangannya